nambah besar dulu itu sampai kaya gitu warungnya mu naik hanyut warungnya mau hanyut dulu batu-batu besar itu itu batu-batu besar itu batu-batu besar itu ya Allah batu-batu besar Pak Pak oke jadinya seperti ini penampakan bagirnya bujannya gak berhenti-berhenti tuh lor oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya turutawur kali ini saya berada di dusun kampung renteng tepatnya di dekat tanggul yang jebol ya tulur ini tanggul penahan lahar semeru yang jebol seperti ini penampakannya sebelum banjir lahar semeru datang entah ini meluber ke kiri atau gimana ya habis ini jadi di atas ini terjadi hujan lebat tulur atau di puncak semeru terjadi hujan lebat dan menimbulkan banjir lahar semeru seperti ini kondisi tanggul yang jebol akibat digempur banjir lahar semeru jadi saya penasaran ini gimana ya alirannya itu meluap kesini atau masih berbelok kesana tulur masih tetap pada jalurnya ini ya jadi seperti ini sebelum datang banjir lahar semeru dengan getaran 27 ya terakhir yang informasi yang saya dapat itu oke jadi seperti ini kita tunggu aja tulur seperti apa semoga aman terkendali ini banjirnya tidak meluap-meluap ke permukiman warga lagi ya ini agak lumayan besar soalnya banjirnya oke tulur itu kayaknya banjirnya udah mau datang itu tulur ya jadi yang warga yang ada di bibir-bibir jalur lahar semeru atau di dekat aliran lahar semeru harap tetap peswada itu sudah datang tulur sudah nyampe kampung keranteng ini semoga aman terkendali ini terekam dengan getaran 27mm ya ini banjirnya itu gemurunya sudah mulai terdengar wah itu gemurunya sudah mulai terdengar ini ini di depannya ini membawa material apa ini kayu-kayu ini kepalanya membawa material kayu-kayu ini ini sudah mulai membesar ya tulur semoga aman terkendali ini banjirnya yang di kampung keranteng ini di tanggul yang jebol ini lewat kemana ini gak tahu ini ya tulur wah semakin besar tulur semakin besar semakin besar jadi hari ini hari Jumat tanggal 28 April 2023 ini pukul 14 lewat 18 menit ini sudah mulai besar ya semoga aman terkendali seperti ini tulur habis ini kita lihat dari geladak pera ya tulur wah ini semakin melebar ini ya oke untuk sementara ini masih lewat pada jalurnya yang kesana cukup lumayan deras cukup lumayan deras semoga tidak ada susulan yang lebih besar amin amin ya rahulah lamin waktu gelombangnya sudah mulai mengerikan itu ada yang meluap ke sini ya sedikit ya tulur itu ya mulai ada yang meluap ke sini itu wah semurunya mengerikan tulur semoga ini ya mengerikan eh semoga aman terkendali itu mulai ada yang meluap ke situ ya semoga susulannya tidak besar ya tulur amin amin ya rahulah lamin uuuh uh tambah besar ini tulur awa wakbar ya Allah awa wakbar besar tulur ya Allah itu itu sudah mulai meluap ke sini ya sudah mulai lewat ke sini tulur saya tidak berani di situ wah itu ada yang meluap ke situ ada yang meluap ke situ ya itu ya tulur ini lewat jalur baru ini tulur di awa ya Allah awa wakbar awa wakbar nama besar ya Allah itu mulai meluap ke situ tulur mulai meluap ke situ lewat situ sekarang tulur ini lewat jalur baru ini ya gara-gara eh tanggulnya ini jebol seharusnya ke sana ya tulur ini semakin besar ini tulur oh besar tulur ya Allah awa wakbar ngeri tulur ngeri ya Allah ngeri tulur ngeri tulur ya Allah ya Allah ngeri ya Allah awa wakbar awa wakbar itu meluap ke situ tulur itu meluap ke situ situ sekarang ya meluap ke situ itu membawa batu-batu besar juga tulur sekarang lewat di tengahnya tanggul yang jebol ini tulur lewat ke sana ya maka tidak meluap-meluap dan membahayakan permukiman warga ini tulur uduh uduh tambah besar susulannya ya Allah awa wakbar awa wakbar awa wakbar awa wakbar ya Allah itu ya Allah itu tulur mulap ke sana tulur mulap ke sana jebol tulur jebol tambah besar tambah besar tulur ini horek tanggulnya horek tulur tanggulnya horek tanggulnya horek awa wakbar ini besar ya Allah awa wakbar ya Allah semoga aman terkendali ya Allah yang berada di dekat jalur lah harus meru harap tetap waspada ini tulur yang berada di dekat aliran lah harus meru harap waspada ini uh gelombangnya mengetan sini awa wakbar ya Allah itu membawa batu-batu besar itu itu membawa batu-batu besar itu ya tulur ada susulan lagi ya Allah ada susulan lagi tambah besar itu ada susulan lagi ya Allah itu oh wakbar susulan lagi itu tepat ke sana sekarang tulur bu ini susulan lagi ya Allah terpisah jadi dua ini disini ke sekarang tulur ini tanggulnya horek tanggulnya horek disini ini batu-batu ikut daatnya juga ini tuh tuh mengerikan ya Allah mengerikan ya Allah tambah besar ya Allah ini semoga dampaknya tidak mengerikan buh tambah besar buh ya Allah ngeri itu itu batu-batu ikut blending batu-batu ikut blending ya Allah tambah besar ya Allah ya Allah tambah besar sekarang ada yang lewat sana tulur yang berada di warga yang berada di pantaran sungai harus tetap oskoda ini tulur itu sampai itu selama-kelamaan itu hanyut itu tanggul yang terpisah disitu tuh tuh itu kondoknya kondoknya ditercang tuh ya Allah itu kondoknya sampai ditercang itu itu mau rubuh sampai itu warung warga itu ya tapi sekarang tutup hari raya ini masih tutup ya warung warga yang melayani tambang pasir ya ada tutulan lagi ya Allah ya Allah ada tutulan lagi ada tutulan lagi semakin deris semakin deris semakin deris ya Allah tambah besar ya Allah tambah besar tambah besar warungnya warungnya mau hanyut teri ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah amal wabar warungnya sekarang tidak roba telur banjirnya sekarang sudah melewati sana ya padahal dulu gak pernah dilewati itu tanggul yang di sana itu tambah besar gelor tambah besar itu batu-batu itu baju itu batu-batu besar itu batu-batu besar itu gelondong itu batu-batu besar gelondong dulu lihat itu ya Allah batu-batu besar gelondong pak 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 ini ini dulu batu besar gelondong oh ini batu-batu segerju gelondong dulu batu-batu segerju gelondong korek sampai andul ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah apa bangbar apa bangbar ya Allah ya Allah batu-batu ini gelondong sampai luar-luar ke sini ya Dolor itu batu-batu besar di lundum tambah teret tambah teret Dolor cuculan bertubi-tubi itu batu batunya penimbulan gelombang kayak gitu mengerikan Oke ini saya sudah ada di jembatan besokoboan atau lebih populernya geladak vera jadi visual banjir larut meru dari jembatan geladak vera ini seperti ini ya Dolor kayaknya sudah mengecil volume debit airnya sudah mengecil ya Dolor semoga tidak ada susulan yang lebih besar lagi amin amin jadi seperti ini ya meskipun barisan terjadi banjir cukup besar tapi masyarakat masih bisa nyebrang di atasnya jalur Lar Semeru di beladak vera jadi seperti itu oke jadi seperti ini penampakan banjirnya bujannya nggak berhenti-berhenti Dolor bujannya nggak berhenti-berhenti oke kita lihat dari sisi sana ya yang sisi sana kita nyabrang dulu disini ada tulisan dilarang parkir di atas jembatan ya wuhh bau belerang dulu wuhh itu kelihatannya kelihatan Mas Jan kalau banjir lahar itu masih membawa batu-batu yang cukup lumayan besar ini tadi besar ya tadi yang berada di kampung renteng itu saya seperti ini ya visualnya itu jembatan gantung geladak peraknya semoga tidak ada susulan banjir lahir meru lagi gua ada pak polisi tadi sempat menghimbau warga yang berada di sana di jalur Lar Semeru di sana ya itu menghimbau warga yang berada di jalur Lar Semeru di sana itu oke jadi seperti itu aja ya semoga bermanfaat informasi dari saya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih